Halo, Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran BTK Channel. Di video kali ini, kami akan memberikan hasil babak final Toyota Talent Open 2021. Hasil lengkap, partai final Toyota Talent Open 2021 pada pertandingan hari ini. 24 Januari 2021 Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil babak final Toyota Talent Open 2021 di sektor ganda putri, Kim Seyong, Tong Heeyong, sukses meraih gelar perdana di tahun 2021, usai kalahkan wakil senegaranya, Kim Seyong Chan, lewat pertandingan 2 set, 21-18 dan 21-19. Hasil di partai yang kedua, yaitu di sektor ganda putra, Yang Wang Jilin, sukses meraih gelar kedua sepanjang tahun 2021, usai di babak final, kalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia, Tuk Woyik, lewat pertandingan 2 set, 21-13 dan 21-18. Kemenangan, juga didapat di sektor tunggal putri, yaitu Carolina Marin, usai kalahkan pemain Jina Taipei, Kai Yuying, lewat pertandingan 2 set, 21-19 dan 21-17. Ini juga merupakan gelar kedua, Carolina Marin, sepanjang tahun 2021. Setelah sebelumnya, juga sukses, raih juara, di Yonek Jalan Open 2021. Hasil partai yang keempat, yaitu pertandingan antara 2 wakil dari Denmark, Victor Axelsen, sukses kalahkan rekan senegaranya, Hans Christian Vitingus, lewat pertandingan 2 set juga, 21-11 dan 21-7. Victor Axelsen, juga meraih gelar kedua, sepanjang tahun 2021, setelah juga sukses, meraih gelar di Yonek Jalan Open 2021, di turnamen sebelumnya. Dan, yang terakhir adalah, hasil final di sektor ganda campuran, Wakil Tuan Rumah, Dekapol Sapsire, kembali meraih gelar juara, di rumahnya sendiri, usai kalahkan wakil Korea, Soe Sungjai, Soe Yujung, lewat pertandingan 2 set, 21-16 dan 22-20. Ini juga merupakan, gelar juara kedua, sepanjang tahun 2021, untuk Dekapol, yang berpasangan dengan Sapsire. Oke teman-teman, itulah untuk info-info, seputar Toyota Jalan Open 2021. Terima kasih, sudah mengikuti kami, dari awal turnamen, hingga babak final hari ini. Semoga, video-video kami dapat bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa, di subscribe seluruh DTG Channel, untuk mendapatkan, info-info seputar, berita olahraga, madur nungun. dan jangan lupa. Terima kasih.